Intro Sahabat DKB apa kabar anda pada hari ini kami percaya anda semua dalam pemeliharaan Tuhan Kita kembali berjumpa dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang kita harapkan akan memandu kehidupan kita Saya Pendeta Ardianus Larosa Renungan kita pada hari ini tanggal 21 Februari 2004 di hari Rabu ditulis oleh rekan saya Pendeta Mungki Sasmita dari GKI Sangkrasolo Dengan judul Iman dan Kesabaran Didasarkan pada kitab Masmur Fasal 77 Dan yang jadi pusat dari permenungan kita Pak pada hari ini adalah ayat ke-11 dari Masmur Fasal 77 Mari kita berdoa sebelum membacanya Bapak di sorga terima kasih atas waktu indah yang Tuhan berikan kepada kami kembali pada hari ini Untuk boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan dengarkan Biar perjumpaan ini boleh berlangsung dengan baik tak sia-sia Melainkan mendatangkan hal-hal yang menguatkan kami dalam mengerjakan seluruh panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Pakai seluruh perlatan di studio juga kru YKB yang mengerjakan upaya perekaman dan penayangan rendungan ini Supaya lewat karya-karya mereka itu nama Tuhan terus dan semakin dimuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saya bacakan sahabat Masmur 77 ayatnya yang ke-11 Dengarkanlah firman Tuhan Maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah Sahabat memang mengejutkan bila kita membaca Masmur 77 ayat 11 ini Bahwa tangan yang maha tinggi berubah Allah telah berubah Apakah sungguh-sungguh demikian? Masmur macam apa ini? Apa yang dia mau ajarkan? Sahabat Supaya kebingungan kita tidak berlanjut Disarankan agar kita membaca seluruh ayat dari Masmur fasal 77 ini Bagian awal dari Masmur ini memang berisi keluhan dan ratapan Bahwa semakin mengingat Allah semakin pemasmur kehilangan semangat dan merasa tidak dipedulikan oleh Allah Namun pada bagian berikutnya Pemasmur justru menyatakan imannya tentang kemaha kuasaan Allah Kesusahan yang melanda pemasmur memang tidak jelas Bisa apa saja? Sakit, diancam musuh, menghadapi persoalan hidup yang berat dan lain sebagainya Ia pemasmur berdoa dan memohon agar Allah bersegera menolongnya seperti yang ia inginkan Namun tampaknya doanya tidak terjawab Sehingga membuat dia semakin gunda, semakin bergumul Apakah Allah sudah tidak peduli lagi dan kasih setianya sudah lenyap? Namun pada akhirnya Pak Masmur tetap percaya bahwa Allah itu penuh kuasa dan tidak pernah berubah Sahabat, bila kita tengah berada dalam pergumulan Kita juga bisa jatuh pada sikap menuntut agar Allah segera menolong kita sesuai dengan keinginan kita Itu yang seringkali membuat kita frustrasi ketika keinginan itu tidak segera terpenuhi Mari, mari belajar dari sang pemasmur yang tetap memelihara keyakinan bahwa Allah tidak pernah berubah baik kuasa maupun kasihnya Dengan keyakinan itu kita akan tetap menantikan pertolongan Allah dengan sabar Mari kita berdoa Tuhan kami mengaku bahwa memang ketika pergumulan sedemikian berat menghajar hidup kami Dan kami telah berseru-seru dan daya tahan kami semakin melemah Kami merasa akan hancur Terkadang kami berpikir bahwa tak ada lagi harapan Kehancuran akan segera menerpah hidup kami Tapi kami bersyukur pada hari ini Tuhan ingatkan kami lewat firmanmu Melalui pengalaman sang pemasmur Puan kau tak pernah berubah Kuasamu tak pernah berubah Cintamu tak pernah berubah bagi kami Dan itu Tuhan pada hari ini Memberi kami kembali semangat untuk terus berjuang Mengerjakan hal-hal yang berkenan pada Tuhan Menjalani hidup yang Tuhan perkenankan kami jalani Meskipun mungkin banyak tentangan, persoalan, hal-hal yang mungkin melukai, menyakiti Kami akan terus bekerja, terus berjalan, terus berjuang Karena kami yakin kuasa dan cinta Tuhan tak pernah berubah Terus menyertai kami Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin berada di unjung keputusasaan Karena beban hidup yang luar biasa Karena sakit yang mendara begitu hebatnya Tolong mereka Tuhan Dan firman Tuhan pada hari ini pun Boleh menguatkan mereka Boleh mengingatkan mereka Bahwa kuasamu tak pernah berubah Cintamu tak pernah berubah Dan pada waktu Tuhan Tuhan akan segera menolong mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat Renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan bagikan kepada Sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati kita Jangan lupa like